jumpa lagi dengan saya si elektronik nah teman-teman sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dikarenakan dalam seminggu terakhir ini saya baru bisa upload video lagi hari ini ya teman-teman Oke langsung saja disini saya akan berbagi tutorial amplifier lagi ya teman-teman khusus untuk pecinta audio lagi nih teman-teman dan kebetulan ada subscriber saya yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp dia menanyakan bagaimana caranya mem-btl power amplifier mini atau pam 8403 ini ya teman-teman jadi disini saya langsung saja buatkan video tutorialnya agar lebih mudah untuk dimengerti lagi ya teman-teman Oke dan tonton terus videonya sampai selesai langkah pertama teman-teman harus sediakan 4 buah resistor dengan nilai 1 Ohm seperti ini teman-teman dan disini saya menggunakan ukuran seperempat watt saja jangan terlalu besar ya teman-teman karena ini untuk power amplifier berdaya kecil saja ya jadi cukup menggunakan resistor kecil seperti ini Oke langsung saja kita ke pembuatannya teman-teman Oke nah tunggu saya pasang dulu di penjepit agar lebih mudah ya Oke langsung saja kita pasangkan resistor pertama di kaki negatif dari output ya output ke speaker perhatikan teman-teman nah disini lalu yang kedua kita pasang juga di bagian terminal output negatif juga ya teman-teman nah perhatikan seperti ini dan saya akan bekokan dulu untuk kaki resistornya agar tidak seling bersentuhan dengan komponen lainnya ya teman-teman juga agar lebih mudah untuk memasangnya eh saya bengkokkan dulu seperti ini nah ini satu lagi kita bengkokkan untuk terminal output bagian negatifnya ya ini teman-teman bisa kreasikan sendiri ya lalu kita kasih tim sama solder dulu ya Nah seperti ini teman-teman jadi ini dari kaki negatif output ke kaki negatif output di jumper menggunakan resistor satu um ini ya lalu kita pasang resistor yang ketiga di kaki output positif ya ataupun output R ya Nah di sini teman-teman awas perhatikan jangan sampai bersentuhan dengan komponen lainnya ya lalu ke resistor yang keempat kita pasang juga di output yang positif ya di sini teman-teman nah lihat dan kita solder lagi ya teman-teman di sini nah seperti ini teman-teman sudah jadi Oke saya lepas dulu nah seperti ini ya teman-teman saya akan coba jelaskan sekali lagi ya teman-teman barangkali teman-teman belum paham nah jadi ini output positif dan ini positif juga lalu di jumper dengan resistor satu um dan masing-masing ujungnya disatukan ya teman-teman dan ini output negatif ini juga output negatif di jumper dengan resistor dan masing-masing ujungnya digabung ya teman-teman dan nanti yang menjadi output ke speakernya adalah disini ya teman-teman nah ini untuk output negatif lalu ini untuk output positif lalu berikutnya untuk pemasangan input dan juga supply lima polnya saya rasa teman-teman semua udah pada yang tidak tahu ya jadi saya akan sip saja videonya agar mempersingkat waktu ya teman-teman Oke saya akan pasang dulu semua pengkabelannya Oke ini sudah saya pasang semua untuk wiringnya ya untuk jalur input saya sudah pasang di sini dan untuk supply lima polnya saya juga sudah pasang lalu ini untuk jalur outputnya output negatif ya ini negatif dan ini output positif dan saya umpankan ke speaker 6in kali dua ya dipasang dengan cara paralel jadi ini dua-duanya aktif ya teman-teman Oke ini untuk kabel inputnya saya menggunakan RCA 3,5 dan ini sudah menyala ya Nah ini sudah bisa didengar Oh iya teman-teman disini saya juga menggunakan mic condenser eksternal ya mix seperti ini ini agar hasil rekomen suara yang dihasilkan bisa lebih maksimal ya atau lebih bagus lagi biar teman-teman yang mendengarkan juga enak di telinganya ya enggak sembraut Oke teman-teman langsung saja kita colokkan ke input audionya ya di sini saya menggunakan dan handphone Oke lanjut kita cek sound ya teman-teman di sini saya menggunakan lagu dangdut saja dan semoga tidak kena copyright ya oke Oke mantap teman-teman ini bassnya terasa ampuh sekali ya Terima kasih telah menonton Mantap teman-teman dan seperti biasa ya jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga agar saya lebih Bersemangat lagi untuk berbagi tutorial ya terutama untuk amplifier teman-teman Nah itu tadi hasil review suara dari power amplifier mini ini yang setelah di BTL ya teman-teman dan Saya rasa hasilnya pun cukup memuaskan ya Oke semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Semua terutama untuk subscriber saya semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari beliau ya dan Seperti biasa semoga bermanfaat teman-teman sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton